Kepolisian daerah Sumatera Utara memusnahkan barang bukti narkoba hasil tangkapan periode bulan Januari hingga April 2018. Pemusnahan dilakukan di alaman Direkturat Res Narkoba Mapolda, Sumatera Utara. Acara tersebut dihadiri antara lain oleh Kapolda Sumatera Utara Irjen Paul Paulus Waterpau, Pangdam 1 Maijen TNI Ibnu Triwidodo, Kajati Sumatera Utara Ibdiwakili Asintel Sumatera Utara Leonard Ebenezer Simanjuntak, dan Lantamal 1 Laksamana TNI Ali Triswanto, Kabinda Brikjen TNI Ruruh Ahmad Setiawi Bawa, Wali Kota Medan Zulmi Eldin, dan Lanut Suwondo diwakili Kadis Pers Letkol Mula Effendi Gultom, Kakes Bang Pol Sumatera Utara Surya Dibahar, Kajari Medan Olopan Nyainggolan, Wakapolda Sumatera Utara Pejabat Utama Polda Sumatera Utara, Kapolres Tabes Medan, dan Kapolres Asahan. Total barang bukti yang dimusnahkan di lokasi tersebut yakni 55,63 kg sabu, 74,72 kg ganja, dan 79.716 butir pil ekstasi. Dalam konferensi versnya, Kapolda Sumatera Utara Irjen Paul Paulus Oterpau mengatakan bahwa kegiatan pemusnahan barang bukti narkoba ini sebagai wujud upaya serius Polda Sumatera Utara bersama FKPD Provinsi Sumatera Utara menyatakan perang terhadap narkoba. Masuknya narkoba ke Indonesia adalah bentuk proxy war atau upaya pelemahan dan perusahaan generasi penerus bangsa guna menghancurkan negara. Polda Sumatera Utara beserta jajaran akan terus meningkatkan kinerja dalam mengungkap dan memberantas peredaran narkoba di wilayah hukum Polda Sumatera Utara. Serta berharap juga adanya partisipasi aktif dari masyarakat dalam memberikan informasi dan memberantas peredaran narkoba di Provinsi Sumatera Utara. Dari Sumatera Utara tim meliputan teribata tim Salam Teribata